Hey you, sahabat-sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Sprass Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini Oke guys, jadi pada video kali ini, PKXD itu telah update kembali ya guys Dan disini itu, kita akan baca dulu update terbaru di PKXD kali ini ya Jadi di PKXD itu ada sebuah hidup seperti bacak laut ya guys Jadi di PKXD ini, sekarang ini era bacak laut itu sudah menuju ke PKXD ya guys Atau sudah dimulai di PKXD ya Pakai kostum bacak laut dan sembunyikan harta karunmu ya Oke kita buka dulu guys Oke, jadi disini itu ada sebuah penawaran guys Jadi disini itu ada langkah pertama bacak laut ya Oke, dan langsung saja kita buka Dan ternyata isinya itu ada peti harta karunnya Harganya itu 15.000 koin emas ya guys Dan di sebelahnya itu ada memulai perjalanan dengan harga 30.000 koin emas ya guys Dan langsung saja kita beli ini dulu guys Kira-kira ini apa ya? Benarkah buah-buah ini memiliki kekuatan? Ayo cari tahu Oke, nanti kita akan cari tahu ya guys Tapi kita beli dulu nih Seharga 15.000 koin emas guys Oke, kita sudah beli ya Sudah beli dan kemudian kita beli baju yang utama yaitu Bertualang di lautan dengan gaya ya guys Wih, keren banget ya Ini bajunya itu keren banget ya Saya sih yang paling suka itu jubahnya ini guys Karena ini jubahnya ini menambahkan efek visual yang sangat keren ya Oke, tapi kita beli dulu guys Kita beli dulu ya Seharga 30.000 koin emas gitu ya Oke, dan langsung saja kita akan menggunakan kostum bajak laut ini ya guys Wih, sudah ada disini ya Langsung kita pakai dan kita itu menjadi seperti ini ya guys Wih, keren banget ya Oke, jadi kita sudah resmi menjadi raja bajak laut ya guys Wih, keren banget ya guys Karena ini tuh yang paling keren itu jubahnya ini guys Jubahnya ini ya seperti jubah bajak laut gitu ya guys Dan kalau kita berjalan juga jadi tambah keren seperti ini ya guys Jadi kostum ini guys Konstum ini seperti kostumnya karakter Luffy di serial anime One Piece ya guys Jadi kostumnya itu ya mirip banget seperti Luffy di One Piece itu ya Wih, keren banget ya Oke guys, jadi kostum bajak laut One Piece Luffy ini sangat cocok dengan pixel art yang sudah saya bangun di belakang sana ya guys Jadi saya itu telah membuat pixel art Luffy ini jauh sebelum PKXD update tentang era bajak laut kali ini ya guys Jadi ya saya membuat pixel art ini jadinya ya gak sia-sia gitu ya Dan untuk peti harta karunnya yang sudah kita beli tadi itu adalah seperti ini ya guys Kalian bisa menemukan peti harta karun ini di playground ya guys Jadi kalau kita ingin mencoba ini dulu sebelum membelinya kita bisa coba dulu di sini guys Jadi kalau kita klik di sebelah sini Kita akan mendapatkan sebuah buah-buahan gitu ya guys Waduh ini buah apa ya? Buah apel kali ya guys Coba kalau kita makan buah apel ini terlebih dahulu ya Apakah yang akan terjadi? Oke ternyata kita akan berubah menjadi burung makau yang berwarna merah muda seperti ini ya guys Keren juga ya guys Tapi sayangnya itu kita cuma bisa berubah menjadi hewan-hewan yang seperti ini ya Oke mungkin kita akan coba lagi buah yang selanjutnya ya Oke kita akan mengambil buah-buahan kembali ya guys Kira-kira kita akan berubah menjadi apa ya? Oke dan sekarang kita sudah mengambil sebuah buah nanas ya guys Oke kalau kita makan buah nanas ini Apa yang akan terjadi ya? Oke ternyata buah nanas menjadikan kita berubah menjadi seekor buaya darat guys Oke buah apel sudah Buah nanas juga sudah Nah sekarang kita mengambil buah lagi nih Oke dan sekarang kita mendapatkan buah semangka ya guys Kira-kira kalau buah semangka ini akan merubah kita menjadi hewan apa ya? Oke kita makan dan ternyata buah nanas menjadikan kita berubah menjadi seekor hiu ya guys Tapi hiu punya kaki guys Hiu ini mempunyai kaki empat juga guys Waduh Oke guys apakah masih ada buah-buahan yang lainnya ya? Oke kita coba saja ya Oke ternyata kita mendapatkan apa lagi guys? Kita dapat apel, dapat semangka dan dapat Waduh ini sih kayaknya buah-buahannya itu cuma ada tiga jenis ya guys Antara apel, semangka dan juga nanas gitu ya Dan kalau kita makan nanas lagi juga ya tetap jadi buaya darat lagi guys Oh iya guys saya juga ingin memberi tahu kepada kalian semua ya guys Karena kemarin itu banyak banget yang bertanya seperti ini guys Bang gimana cara dapetin kostum Rena Roots Gimana bang caranya gimana bang? Tolong kasih tahu ya Oke jadi disini itu kostum Rena Roots juga sudah hadir ya guys Karena disini itu sudah ada pengumuman di PKSD Yaitu Rena Roots dan Trix ya guys Dapatkan pakaian Rena Roots dan jangan tinggalkan temanmu Trix saat bertualang ya guys Jadi kostum ini pastinya untuk kalian semua yang belum beli itu pasti sudah ada Atau sudah tersedia di toko PKSD ini ya Jadi silahkan kalian cek di toko PKSD itu ya Apakah sudah ada atau belum ya Dan untuk kostum Rena Roots ini kurang lebih seperti ini ya guys Warnanya itu oranye atau orange atau jingga gitu ya guys Tapi ini keren banget ya Karena ini tuh seperti rubah gitu ya Dan yang paling menarik itu adalah Kwaminya ini guys Kwaminya ini yang bernama Trix ini ya guys Karena dia ini lucu banget seperti ini ya kan Tapi walaupun seperti itu Sayangnya kostum ini tidak mempunyai efek sama sekali ya Ya cuman menampilkan efek visual yang keren dari dalam bajunya ini saja sih Walaupun tidak ada efek Untuk kekuatan juga tidak ada Tapi kostum ini tetap worth it untuk dibeli Karena tampilannya yang sangat menarik gitu ya kan Oke guys Dan sekarang kita akan menguji kostum bajak laut Luffy ini Di minigame Miraculous Hunt ya guys Apakah dengan kostum bajak laut kita bisa mengalahkan Bapak Hawk Moth Oke guys dan sekarang ini kita sudah berada di dalam minigame Miraculous Hunt Untuk melawan Bapak Hawk Moth ya guys Tapi sekarang ini kita menggunakan kostum yang sangat keren banget Yaitu kostum bajak laut topi jerami ya guys Ya walaupun ini topinya bukan topi jerami sih Oke dan langsung saja kita mencari semua emblem yang ada di Miraculous Hunt Wih langsung dapat dong Langsung dapat guys Waduh langsung diambil teman kita dong Astaga ini kenapa teman kita mengikuti kita semua ya guys Kenapa teman kita tidak mau berpencar guys Waduh Jadi malahan kita malah tidak dapat ya guys Karena keduluan teman kita ya barusan ya Tapi tidak apa-apa kita akan mencari dulu ya Waduh Waduh Saya mencium arrow Waduh Ada apa-apa Hawk Moth guys Ya ampun malah kena Hawk Moth guys